Intro Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Winda Kemarin saya sudah berbagi mengenai tips bagaimana cara membuat bunga mawar anti gagal dan anti gosong Kemarin juga sudah membuat bunga mawarnya dari bahan kain Nah untuk sekarang tidak jauh berbeda dari yang kemarin Hanya saja untuk yang sekarang saya memakai bahan pita Cara pembuatannya tidak jauh berbeda Sama saja namun menggunakan pita lebih simple karena tidak harus potong-potong kain Sebenarnya bunga mawar ini sudah tidak hits lagi seperti dulu Tapi masih banyak juga teman-teman yang pada tanya Gimana sih bikin bunga mawar bakar itu yang biar tidak gosong, biar rapi Jadi ini saya bikinin video buat teman-teman yang kemarin tanya Barangkali kan suatu saat bunga-bunga ini nanti bisa hits lagi kan di tahun kemarin itu Jadi kan kalau misalnya sudah bisa tinggal eksekusi saja pas waktu booming-boomingnya nanti Barangkali ada yang mau bikin booming lagi bunga-bunga bermekaran di tahun-tahun kemarin Langsung saja ya teman-teman Kita ke bahan dan peralatannya Tidak jauh dari yang kemarin Kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya Nanti akan saya sertakan link di deskripsi Nah bahan-bahannya yang pasti ada pita Ada gunting Ada ini buat lemnya ya teman-teman Korek Terus pinset, lilin, meteran Nanti buat ngukur bisa pakai penggaris teman-teman Ini buat alat lem tembaknya Kemudian ada cetakan Cetakannya ini untuk membuat bunga mangkoknya Seperti yang ini nanti akan saya tampilkan ya teman-teman Kalau untuk bunga gardenianya tidak perlu cetakan Nah langsung saja teman-teman ke proses pembuatannya Nah untuk yang pertama Kita potong-potong pitanya terlebih dahulu Ini saya memakai pita ukuran 2,5 cm ya teman-teman Untuk panjangnya kita potong 3 cm Ini kita potong 3 cm ya teman-teman ya Kemudian kita lipat-lipat Untuk 1 bunga kita membutuhkan 24-25 kelopak Untuk bunga gardenianya ya teman-teman ya Kemudian kita potong Untuk bunga mangkoknya sama Kita potong 3 cm Cuma bedanya kalau bunga mangkoknya Kita potong ujung-ujungnya ya teman-teman ya Nah nanti jadinya seperti ini Ini sudah jadi masing-masing kelopaknya ya teman-teman Sekarang kita bakar satu-satu kelopaknya Ini saya tidak memakai buku ya teman-teman ya Biar kameranya itu tidak terhalang Sama buku teman-teman Nah untuk bunga gardenianya Kita tidak perlu memakai cetakan Langsung saja bakar di atas api Ingat ya teman-teman ya Jangan nempel di api Terima kasih telah menonton Saat membakar Pastikan apinya tenang Nah jadinya seperti ini ya teman-teman ya Jadi dia akan melengkung Ini untuk kelopak gardenianya Sudah selesai ya teman-teman ya Sekarang kita bikin untuk kelopak bunga mangkoknya Nah untuk bunga mangkoknya Kita memakai cetakan ya teman-teman ya Lalu kita bakar pinggirnya Biar dia menakuk Biar nanti bisa duduk bunganya ya Seperti ini teman-teman Terima kasih telah menonton Ini sudah selesai kita bakar-batar kelopaknya teman-teman Saatnya kita merangkai kelopaknya Yang pertama kita rangkai dulu bunga gardenianya Untuk kelopaknya Saya memakai 7 kelopak 6 kelopak 5 kelopak Dan 3 kelopak ya teman-teman ya Untuk tengahnya Cara bikinnya Seperti ini teman-teman Ambil 1 kelopak Kemudian dilipat seperti ini Kemudian ambil 1 kelopak lagi Seperti ini teman-teman ya Nah ini untuk tengahnya Sekarang kita tinggal menyusun Selamat menikmati Ini untuk bunga gardenianya Sudah jadi ya teman-teman ya Sekarang kita merangkai Untuk bunga mangkoknya Untuk bunga mangkoknya Saya memakai kelopak 9, 8, 7 Kusunannya ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton! ini dia kelopaknya sudah jadi setara kita tinggal merangkai bunga-bunga ini bisa kita pakai buat aksesoris bros buang menghias kelas dan berbagai macam hiasan handmade lainnya selamat mencoba dan jangan mudah menyerah buat kalian yang mau dibikinkan tutorial apalagi bisa komen di kolom komentar ya temen-temen ya sampai disini dulu video saya hari ini semoga bermanfaat buat temen-temen selamat mencoba dan sampai jumpa